Selamat pagi, serta salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri Tiga Luhut, Pada pagi menjelang siang hari ini, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, melaksanakan salah satu tugas kita mengikuti kegiatan rapat yang insya Allah pada hari ini, Rabu 13 Desember 2023, semester genap tahun 2023-2024, dan nanti sekaligus dengan ada penyampaian dari Bapak Ibu yang sudah ada SKR-nya. Yang dibawakan oleh Ustadz kita, Bapak Safudin Kayasano, kepada Bapak Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasian, amin, salam sejahtera untuk kita semua. Kita dengarkan bersama sepatah kata dari T.U. kita, Ibu Sakinah, yang sudah mendapatkan SKR-nya, ya Pak Tuhan, sebelumnya minta maaf, sebelumnya pengantar kata dari Ibu Kepala SMA Negeri Tiga Luhut. Setelah kita sangat biasa penjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, telah merupakan rapat istimewa. Bagi kita semua, terlebih khusus, yang pertama adalah Kepala Tata Usaha kita pada Januari 2024 tidak akan bersama-sama lagi dengan kita karena akan purna tugas. Maju SPD, sudah ada SK per September, 1 September 2023. beliau sangat dibutuhkan di Kabupaten Banggai, yaitu di Dinas Pemuda dan Pola Raja. Lalu, karena juga akan purna tugas 2024. Karena jaraknya tugas, sampai akhir Januari 2024, masuk Februari, saya israhan di rumah. karena kita bangun rapat ini dengan kesan yang indah. Kita, kalau ada hal-hal yang kita rupanya ingin didiskusikan, kita diskusikan dengan lemah lembut. Yang saya hormati. Pada kesempatan ini, guru-guru SMA Negeri Tiga Lungu beranjak untuk masuk ke profesional. Sebelum saburna, Bapak Ibu, teman-teman semua sudah tersertifikasi. Terus terang, Bapak Ibu, setiap kali gajian, untuk yang honorer ini, walaupun sekolah sebenarnya boleh membayar lebih dari standar itu, tetapi aturan bahwa kita hanya bisa membayar sekian. Doa, mudah-mudahan Pak Santaju di tempat yang baru nanti, bisa berprestasi, dan insya Allah, memang berprestasi di sana, karena sangat dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejangkral untuk kita semua. 37 tahun untuk bulan perang, saya mengambil dari SPG sampai di SMA 3. Orangkali ada kata-kata yang menyinggung berdasarkan Bapak Ibu Guru. Sekalian, saya dengan lupuk hati yang dalam, saya minta maaf. Terima kasih atas kesempatan atau waktu diberikan kepada saya. Pertama, saya mohon maaf, karena saya meninggalkan tugas ini masih ada 11-12 yang mungkin maik atau maik yang harus saya tanggung jawab. namun SK saya kemarin keluar, otomatis karena saya yang menyebutkan, maka keputusan itu harus saya menunggu. ranking 1 adalah Alifia Hairani Putri dengan jumlah kognitif 84,88 psikomotor 84,88 sehingga rata-rata berjumlah 84,88 laki-laki 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 34,44 psikomotor 84,25 sehingga rata-rata keduanya adalah 84,34 laki-laki 13 orang lelaki-laki 23 orang laki-laki 5 besar ranking 1 diraih oleh Putu Anjarika Saras Dewi dengan rata-rata kognitif 85,25 rata-rata miskomotor 85,38 rata-rata keduanya 85,31 36 yang ikut ujian laki-laki 12 perempuan 24 jumlah 26 ikut selamat prestasi akademik ranking 5 besar yang pertama yaitu Rizka awalnya ranking pertama dengan nilai rata-rata kognitif 84,81 psikomotor 84,81 rata-rata 84,81 Fiona Asan rata-rata kognitif kognitif 84,50 komotor 84,63 dan nilai rata-rata rata-rata akhir 84,57 ranking lima besar perintah pertama diraih oleh siswa atas nama Virgi Valeria rata-rata rata-rata kognitif 85,25 rata-rata psikomotor 85,25 rata-rata kognitif dan psikomotor 85,25 kasih kepada bapak ibu guru yang sudah kekucian semua kekucian prestasi akademik ranking lima besar yang pertama atas nama Gusti Ayu Indiana Putri rata-rata kognitif 84,75 psikomotor 84,50 jumlah rata-rata 84,63 perintah kedua diramayasa suparah ranking 1 kognitif 83,81 psikomotor 83,94 rata-rata seluruhnya 83,88 sama itu atas nama Grace Magdalena dengan nilai kognitif 84,31 psikomotor 84,38 rata-rata 84,38 kemudian Assalamualaikum wabarakatuh terima kasih atas kesempatan menunjukkan kepada saya melakukan di berbaba-baba untuk melaporkan laporan wali kelas semester ganjil tahun kelajaran 2023-2024 kelas 11-41 keadaan siswa laki-laki berjumlah 17 perempuan berjumlah 19 jumlah siswa 36 semuanya mengikuti ujian kemudian prestasi akademik yang masuk ranking 5 besar yang pertama atas nama Angeline Virjo Susanto dengan nilai rata-rata kognitif 89,6 rata-rata psikomotor 89,47 rata-rata keseluruhan 89,53 yang memperoleh nilai kurang dari KKM tidak ada demikian laporan wali kelas dari sungas kepas 1 yang berkata tangan bapak baru mulut SPD sekali lagi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ranking 5 besar yang pertama Ranking 5 besar yang pertama Safika Azah Rajibran Kognitif 90,40 Psikomotor 90,33 Rata-rata 90,37 Berikut ini berikut ini Restasi Akademik Ranking 5 besar Untuk Ranking 1 atas nama Pauzia Rata-rata Kognitif 90,60 Isokomotor 90,20 dan Rata-rata 90,40 Ranking 5 besar Ranking 1 Ranking 1 Daskia Atra Caria Pelaku Nilai Kognitif 89,87 Ranking Sikomotor 89,53 Rata-rata 89,70 Restasi Akademik Ranking 5 besar Ranking pertama atas nama David Ricardo Rata-rata Kognitif Sikomotor 90,27 Peringkat Peringkat 5 besar Untuk 11 IPS 1 Yang pertama Atas nama Seni Sicilia Dama Dengan Rata-rata 88,40 Ranking 5 besar Yang Ranking Yang Ranking pertama Yang Pertama Atas nama Stephanie Lim Rata-rata Kognitif 94,20 Sikomotor Rata-rata 93,87 Rata-rata 94,0 Mohon maaf 93,87 Rata-rata 94,04 Prestasi Akademik Dari mulai Peringkat pertama Sampai Peringkat kelima Peringkat pertama Diraih oleh Sintia Agi Nur Aisyah Isang Dengan Rata-rata Kognitif 93,73 Dan Rata-rata Psikomotor 93,67 Rata-rata Nilai 93,70 Selanjutnya Selanjutnya Untuk Peringkat kelas Yang pertama Fadila Halimu Rata-rata 93,27 Kedua Nomad Alipares Pandoki 92,57 Iberi Yudite Sipadok 92,40 Rata-rata Rata-rata Tidak ada Perbedaan Untuk dikasih kriteria Siapa yang Ranking 1 Dan siapa Ranking 2 Sehingga Dua-duanya disitu Saya tulis Peringkat 1 Letak nilai Dari 16 Mata pelajaran Sama semua Tidak ada Ahlaknya juga Berbeda Fisik Keduanya juga Berbeda Karena mereka Kembar memang Keduanya Berurut wajari Yang Kaji Berurutan Nama saja Membedakan Tapi jumlah Nilainya Persis Dari PKN Sampai Lintas minat Di bawah Sama semua Komitif 94,73 Psikomotor 94,8 Rata-rata 94,77 Kedua Nur Fajri Akajim Wahitim 94,73 Psikomotor 94,8 Rata-rata 94,77 Jadi Peringkat 5 Besar Pertama Jingga Petra Seputri Rata-rata Nilai 94,00 Dua Prestasi akademik Lima Besar Yang pertama Adalah Adeya Ayun Andraim Rata Pengetahuan 93,73 Rata-rata Keterampilan 93,73 Rata-rata Rata-rata 93,73 Peringkat Kedua Diraih oleh Indah Putri Kartika Nengtias Dengan Jumlah Nilai Rata-rata Pengetahuan 93,27 Rata-rata Keterampilan 93,33 Total Rata-rata 93,30 Peringkat Lima Besar Yang pertama Royani Nur Hasana Rata-rata Kognitif 93,80 Fisikomotor 93,93 Rata-rata 93,87 Rating pertama Atas nama Angelina Chelsea Fisikomotor Dengan Jumlah Rata-rata Kognitif 93,87 Rata-rata Fisikomotor 93,80 Jumlah Rata-rata 93,84 E Disinilah mula semua terjadi Di hamparan pasir putih kisah ini Di matamu ku temukan namaku Diperlukanmu ku rasakan cintamu Terindah ku dapatkan cinta yang terindah darimu Terindah kau beri semua yang terindah untukku Hanya dirimu yang ada di diriku Ku sandarkan hati ini di cintamu Seutuhnya ku pasahkan diriku Dua hati tak terpisahkan lagi Dua dunia kini tak beda lagi Terindah ku dapatkan cinta yang terindah darimu Terindah kau beri semua yang terindah untukku Cukup hanya satu cintamu Hanya dirimu yang ada di diriku Di matamu ku temukan damai Terindah ku dapatkan cinta yang terindah darimu Terindah kau beri semua yang terindah untukku Terindah kau beri semua yang terindah untukku Cukup hanya satu cintamu Terindah kau beri semua yang terindah untukku 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 Cukup hanya satu cintamu Terima kasih telah menonton